Joko Susilo Sumbang seperti itu Pelatih berlisensi AFC Pro ini pun menyebut hal ini muncul karena banyaknya orang yang belum tahu tujuan program seleksi Kalau kita mencoba memaksimalkan potensi yang ada untuk direkrut, memang kenapa? Jangan lupa, ada ratusan bahkan ribuan pemuda yang ingin bergabung ke Arema Tapi tak ada jalannya, ini kami memberi mereka jalan Jika memang dinilai mampu, kami arahkan langsung memperkuat Arema FC di Liga 1 Namun, jika belum, ada beberapa rencana yang kami akan lakukan bagi mereka agar bisa ke level yang diinginkan, tutur Joko Rumor Rifat Marasa Besi, gabung Arema FC Satu nama yang santer bergabung ke Arema FC adalah Rifat Marasa Besi, pemain yang baru saja dilepas Borneo FC seusai Liga 1 2022 berakhir Dilansir TribunWow.com dari unggahan Instagram at KandaBall, kabar diminatinya Rifat Marasa Besi oleh Arema FC dapat diketahui Rifat Marasa Besi kabarnya telah sepakat gabung Arema FC Ball, tulis at KandaBall Tentunya, Rifat Marasa Besi yang merupakan ex-pemain bertahan Borneo FC tersebut diproyeksikan untuk menggantikan Rizky Dwi di Arema FC Mampu bermain sebagai back kanan maupun back tengah, Rifat Marasa Besi tentunya bakal menjadi rekrutan yang berharga bagi Arema FC Menarik untuk dinantikan apakah Rifat Marasa Besi bakal bergabung ke Arema FC di Liga 1 2023 mendatang Rumor Wahyu di Hamisi dikabarkan akan merapat ke Arema FC Dilansir TribunWow.com dari unggahan Instagram at Gozip Bola, sosok Wahyu di Hamisi, ex-Borneo FC yang santer dikaitkan bakal ke PSS Sleman tersebut kini justru memilih Arema FC untuk menjadi klub barunya di Liga 1 2023 Sempat dikabarkan akan bergabung dengan PSS, terbaru Wahyu di Hamisi dikabarkan akan merapat ke Arema FC Tulis at Gozip Bola Wahyu di Hamisi sendiri merupakan gelandang bertahan berusia 25 tahun yang sempat berseragam Borneo FC di Liga 1 2022 lalu Menarik untuk dinantikan kemanakah Wahyu di Hamisi bakal bergabung, menuju PSS Sleman atau tetap teguh ke Arema FC di Liga 1 2023 mendatang Pelatih asing batal merapat ke Arema FC? Sebelumnya, Arema dikabarkan akan menggunakan pelatih asing, salah satu nama yang muncul ialah Milomir Seslia Namun, dilansir TribunWow.com dari unggahan AdkandaBol, Arema FC dikabarkan tidak jadi memakai jasa pelatih asing dan memilih juru taktik lokal untuk musim 2023-2024 mendatang Dalam unggahan Instagram AdkandaBol tersebut, terdapat seorang warganet yang menanyakan tentang rumor pelatih Arema FC Rumor pelatihnya siapa Bol? Tanya seorang warganet terkait Nakoda Anyar Arema FC Info yang gue dapat, Arema bakal menggunakan pelatih lokal, jawab AdkandaBol terhadap rumor pelatih Arema FC di musim depan Menarik untuk dinantikan siapakah yang bakal didatangkan Arema FC untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang Terima kasih telah menonton!